Buang konten murah meriah murah meriah muntah buang bang bekas konten lagi bang 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 jual bekas konten lagi Itu adalah pertanyaan yang lumayan sering terjadi di channel gue ya kalo gue bahas produk baru di konten gue Langsung ada yang nanya bang bekas kontennya dijual gak nih gitu ya kan Karena penonton setia gue tuh udah terbiasa gitu kalo gue beli android yang baru Terus gue jual bakal lebih murah kali ini ya on a special day ya Target kita adalah ya ini dia vivo v40 live ini adalah tumbal buat yang bakal gue jual murah Tapi sebelum itu gue pengen bahas dulu ya handphone ini tuh udah selesai gue pake selama 1 bulan Jadi gue udah valid lah maksudnya udah hatam lah otak gue apa aja sih kekurangan kelebihan yang ada di vivo ini Nanti bakal ada beberapa video terpisah part-part berikutnya tentang si vivo ini Tapi nantilah di video ini gue pengen ngebahas pengen kasih tau ke kalian ya Ini buat yang udah support gue yang udah sering nonton video-video gaje gue ya kan Nah kali ini gue bakal jual murah Jadi vivo ini harga pasarannya ya emang rada-rada gak jelas ya Gue nyari-nyari harga bekasnya ada yang jual masih di 3 juta Nah kalau kita ke e-commerce-nya gue liat yang di mall ya yang di Shopee mall gue liat itu 2.099.000 Yang varian yang sama kayak gini lah So dengan perbandingan harga karena gue sebelum buat harga pastinya buat gue jual bekas konten gue Gue cross-check, 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 cross-check dan cross-check dulu Dan harganya segitulah kalau lo beli baru sekitar 2.099.000 Ya 3 juta lah kalau lo beli second ya harganya begitu juga ya gitu Kayak 3 juta juga ada yang murah di warga-warga FB gitu Cuman anjir jarang banget men Kayak yaudah gitu lo gak bakal tau ya Gue jual berapa ini Gue jual berapa Berapa kira-kira harganya Anjay berapa kira-kira Ini lo bisa saving money setengah juta ya Lo bisa saving money setengah juta Kalau lo beli baru ya Lo sekitar 3 juta ya kurang seribu ya Kalau lo beli ini rasa baru Gue jual cuman 2,4 juta 2,4 juta Sekarang gue tantang lo coba lo cari harga yang sama-sama yang gue jual ini Vivo V40 Lite bekas konten gue Ya gue jual 2,4 juta Coba lo cari ya harga yang sama murah sama gue nih Pasti gak ada Pasti gak ada Ini udah paling murah bekas konten Soalnya gue jual rugi Sebenernya gak rugi juga sih udah gue jadiin konten ya kan Tapi yaudah gitu lah Gue agak susah juga sebenernya Harganya itu harus rasional ya teman-teman ya Lo semua tuh harus ngerti ya Kalau gue kan jualnya di Sopi ya Kalau gue taruh harga 1 juta Bisa dideteksi sama pihak Sopi Wah ini kayaknya penipuan nih Masa harga segini Ya gue pernah naruh harga iPhone berapa ya Berapa ratus ribu gitu Ada yang minta Bang iPhone nya jual dong yang bekas konten Yaudah gue coba tuh masukin berapa ratus ribu gitu Dan ya Ya kena blokir Ya nanti akun toko gue di Sopi Bermasalah ya beresiko Jadi lo harus ngerti juga ya Setiap bekas konten gue Paling-paling mentok gue Bisa murahin ratusan ribu Sampai setengah jutaan ya Ya kalau harga HP nya itu di atas 10 juta Gue bisa murahin sekitar 1 juta lebih Masih bisa ambil-ambil harga segitu Tapi anyway intinya ini adalah harga Vivo paling murah di Indonesia Kayaknya di dunia deh 2,4 juta Mending lo sikat lah Linknya deh di deskripsi Ya ini tuh cuma satu bekas konten gue ini ya Kalau lo klik harganya udah gak murah atau gimana-gimana Yaudah ya Namanya juga bekas konten yang gue jual ini Spesial bekas konten gue Nah sekarang kita ngomongin kondisi handphone nya Bang Kenapa bisa yakin banget lo Bilang ke penonton lo saving setengah juta Kalau lo beli bekas konten lo Sekarang gini boy Lo beli HP baru Vivo ini Harganya nyerempet ke 3 juta ya Dengan varian yang sama kayak gue Ya Sedangkan lo beli ini cuma 2,4 jutaan Ya Yang dimana berarti Ya 500 ribuan udah lo save ya Sisa 500 ribunya itu bisa lo pake buat beli yang lain Dan banyak hal lah Gue gak terlalu peduli juga ya kan Nah Kenapa gue bilang hemat setengah juta Emang kondisi handphone nya gimana bang? Kondisi HP nya bekas konten gue Hanjay Apalagi yang lo tanya tuh Kondisi HP nya bekas konten gue Ini udah ada case nya Dan handphone nya itu udah ada anti goresnya cuy Ini ada anti gores ya Jadi layarnya itu no baret ya Ini ada anti gores dan gue pakein case juga Jadi bisa dibilang kemulusan 90an persen Sosososos gitu Udah mirip baru banget lah Dan Handphone ini tuh masih ada garansi resmi Vivo nya Oke Masih garansi cuy Jadi aman aja Aman-aman aja lah Ya kan Nothing problem gitu Oke untuk kameranya masih oke Ntar lho gue masukin ke menu dulu Nih masih ada pola gue cuy Bentar Bentar Hmm Layarnya gak ada masalah Masih bening Kinclong Nyus 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 Ya kan Kamera juga gak ada masalah Ya ntar Gue coba Kasih Liat ke kalian dulu Kamera tuh gak ada masalah Tuh Aman-aman aja Ya 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 Naman-aman aja Dan Sama-sama aja bening ya Sama kamera iPhone 14 Pro Ini yang lagi gue pake Buat rekaman Intinya sama-sama bening Sama kayak hape-hape pada umumnya Nggak ada yang minus-minusan Intinya bening Ning-ning Ya gak ada masalah Speakernya jernih Jadi gue cuman pake satu bulan Itu pun buat kebutuhan konten Bukan buat apa ya Bukan buat hape kedua gue Karena gak jadi Gue jadiin hape kedua Gue pake Samsung Galaxy Note 20 Dan gue gak pake handphone ini Buat yang berat-berat Ya cuman pengetesan-pengetesan ringan Buat nge-game Buat ngetes nge-game Buat ngetes kamera Terus gue coba ngetes-ngetes Ngedit-ngedit foto video Tipis-tipis disini Yaudah Selebihnya buat Property content aja Makanya gue berani bilang Kalo lo beli ini Beli handphone rasa baru Tapi harga murah gitu Nah untuk kelengkapan ya Apa ya Slow kalian Dikasih adapter yang ori Ini tuh Bahkan Masih ada bungkusan adapternya tuh Ini masih ada bungkusan tuh Jadi adapternya pun masih kinyis-kinyis Ya gak gue lepas Karena gue tau nih Bakal gue jual murah Bekas konten Kabelnya masih ori Ya kelengkapan-kelengkapan Vivo-nya masih ada lah Perintilan-perintilan Kitab-kitab Dan lain-lain Dan Itu aja yang bisa gue jelasin Ke lo semua Fisiknya tuh Itu aja yang bisa gue jelasin Ke lo semua Mengenai Vivo Bekas konten gue Gue minta Tolong sama lo semua ya Kalo Klik linknya ada di deskripsi Lo gak usah tanya Masih ada atau enggak Kalo stoknya masih bisa lo cekot Berarti masih bisa lo cekot Kasihnya admin gue tuh Kadang Udah Sebulan-dua bulan kemudian Masih ada nanya Masih ada nanya Udah-udah sold Udah sold Udah sold Jadi lo Ngikutin stok aja Kalo stoknya masih bisa lo cekot Berarti masih bisa lo cekot Ya kan Kalo lo gak kebagian Berarti lo rugi Dan Udah sih gak ada yang bisa gue bahas lagi Mengenai handphone ini Next Gue bakal Tapi gue agak males ya Gue lagi males sih sama iPhone Lagi bete Gue sama iPhone Kemungkinan gue bakal Sikat Android lagi Yang harga 3 juta atau 4 juta Nanti bakal gue jual murah juga Bekas konten Jadi lo stay tune aja Di channel gue yang tak jelas ini Oke jangan lupa Bantu support gue juga ya Kalo lo mampir Ke toko online gue Sekalian di follow Follow toko online gue Buat supportnya juga Dan Gue bisa jual murah ini Juga karena Lo nontonin video gue juga kan Jadi banyak konten Yang bisa gue masuk-masukin Disini dan Kalo ada yang kurang dari video ini Atau ada yang mau tanyain Kayaknya gak perlu sih Charger ORI HP masih mulus Gak ada Kayak denden gitu Di bezelnya Layar pake anti gores Dan ini masih ada garansi Apa lagi yang harus Dipertanyakan dari handphone ini Linknya ada di deskripsi Anjar udah berapa kali Gue ngomong langling Tapi Sumpah ini Salah satu handphone Yang beberapa orang Nanya mulu nih Bekas kontennya Sampai jumpa di video